Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat di dalam memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Seperti yang digelar oleh warga Jalan Serikaya Gang Serikaya dalam jalur 1 kecamatan Pontianak Barat, Senin lalu Berbeda dengan biasanya, masyarakat Gang Serikaya menggelar pelombaan makan kerupuk untuk pria dengan menggenakan busana wanita ditambah dengan make-up Sontak keriuhan dari para penonton melihat para bapak-bapak menghabiskan kerupuk yang terikat di tali Menurut Ketua RW Serikaya dalam, Rahmat Muntajar mengatakan Selama 2 tahun pandemi COVID-19 nyaris tak ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam memeriahkan hari kemerdekaan Di saat seperti inilah momentum bagi masyarakat untuk merekatkan kembali semangat persaudaraan melalui perlombaan Untuk wilayah Serikaya, khususnya wilayah RW 07 ini, malah antusiasnya sangat semangat Karena sudah 2 tahun ini kita agak dikendorkan, jadi sekarang kita gas lagi Terus di hari kemerdekaan ini apa harapan bapak-bapak? Harapannya agar masyarakat lebih bersatu, selaturahminya lebih kuat Karena 2 tahun ini kita istilahnya menjaga jarak, sekarang kita mulai merapat lagi, satukan barisan Sesuai dengan tema kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Motivasi kami, itu menguriakan suasana 17-an dan juga untuk mempersatukan warga kami Kenapa memilih loba ini Pakai baju perempuan ini Pak? Nah, momen ini tidak pernah saya lihat di tempat yang lain Jadi maka kami buat momen untuk supaya orang lain tahu Di Serikaya itu ada jenis perlombaan semacam yang lain daripada yang lain